Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto guys ini Mas Yanto ada di bengkelnya Pak Eko ya ada tugas untuk poles kaca kijang guys ini kacanya beruat meruat ini biasanya karena obat jamur jadi kalau kaca dikasih obat jamur jamurnya hilang tapi kacanya malah kelihatan bekas wiper jadi kalau pembersihan jamur perhatikan dulu kalau ada tanda-tanda gurus wiper jangan dipaksakan mending dipoles saja sama Mbah Yanto ya supaya jadi bening lagi supaya oke lagi ini kalau udah seperti ini ini kalau malam melihat cewek nggak kelihatan biasanya apalagi kalau apas kepapasan lampu agak silau ini Pak sudah selesai guys jadi sudah ditutup semua pakai solat di kertas masking tape dan ukuran supaya keputar kotor ini tidak perlu proses pengamplasan ya guys kita polis pelan-pelan sabar yang penting hasilnya oke ya pokoknya ditelateni sampai hasilnya betul-betul bening dan glowing lagi jangan lupa harus sabar pokoknya kalau tidak sabar hasilnya kurang sip jadi untuk polis kaca harus sabar dan telaten itu kunci utama dalam proses polis kaca karena kalau tidak pelaten atau tidak sabar hasilnya tidak oke dan tidak josh gandosh ini bus yang sudah dipoles satu garis sudah kelihatan bening ya ini kalau dilap juga lebih asik yang belum masih putih-putih ya yang ini sudah josh gandosh pokoknya polis semua supaya jadi glowing lagi kelihatan ya guys ya polis kaca terguris biber gerakannya jangan lupa ya guys itu harus searah lurus seperti kipas ya jadi satu garis satu garis supaya bisa dengan mudah membedakan mana yang sudah dipoles sama yang belum jadi itu salah satu agar hasilnya lebih maksimal dan lebih bagus karena kalau gelak gerakannya atau polesannya acak itu lebih sulit atau hasilnya kurang maksimal dan kurang bagus jadi lebih baik kita gerakannya satu garis satu garis bertahap nanti rata seluruh kaca depan jadi lebih maksimal dan hasilnya betul-betul oke dan mantep pokoknya kuncinya seperti itu jadi sabar dan telaten itu aja karena kalau terburu-buru atau kita ingin cepat-cepat selesai biasanya hasilnya kurang maksimal jadi kita malah bekerja kelamaan artinya tidak cepat selesai malah lama karena itu ya harus sabar pokoknya satu garis satu garis bertahap terus nanti seluruh kaca depan akan terpoles dan akan selesai tidak terlalu lama tapi kalau kita gerakannya ngawur atau asal-asalan ya hasilnya biasanya saya pastikan kurang maksimal dan kurang oke itu tip untuk pengerjaan poles kaca ini bosku yang sudah dipoles bosku bedanya bosku ini kalau sini lebih bening ya guys ini yang belum masih kelihatan putih-putih ya guys nah ini batasnya ini nah ini sekarang sudah glowing lagi satu kotak ini ya ini kacanya lebih jernih dan lebih natural ya guys top selamat menikmati 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 nah ini satu bagian yang sudah dipoles bagian sebelah kiri ya kelihatan lebih bening ya lebih glowing memang mantap Jelas dos ini jadi bening sekarang kacanya gas, kacanya kijang kapsul. Kalau lihat dalam jadi jelas, bening, gajah-gajah pokoknya. Mantap. Top ya. Yang tadi kawan-kawanku oleh kaca kijang kapsul ya, yang tadinya buruwet atau kelihatan susam gara-gara dikasih ubat jamur. Sekarang sudah lap lagi. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga yang subscribe, saya terlalu banyak rezeki dan rezekinya mengalir terus. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.